Intro Pemirsa seorang guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, viral di media sosial lantaran mengumpulkan siswanya di dalam kelas untuk memberikan ceramah selama berjam-jam. Sejumlah siswa kelaparan, kelelahan, bahkan ada yang nyaris pingsan hingga dipapa keluar ruangan. Seorang guru sekolah menengah pertama SMP Negeri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, viral setelah memberi ceramah selama 4 jam. Guru tersebut memberikan ceramah di kelas dari pukul 11 siang hingga pukul 3 sore, padahal murid sudah saatnya pulang pada pukul 11.30. Sejumlah siswa yang berada di dalam kelas lapar dan kelelahan, serta ada yang nyaris pingsan hingga dipapah keluar ruangan. Aksi guru SMP ini baru diketahui setelah salah seorang warga mengunggah peristiwa ini di media sosial. Postingan tersebut langsung viral karena guru dianggap telah bertindak di luar batas, tidak mengizinkan siswa keluar dengan menutup pintu, padahal sudah saatnya pulang sekolah. Istri guru tersebut sempat berkali-kali mendatangi kelas tempat suaminya mengajar, namun setiap istrinya mengingatkan untuk memulangkan siswa, suaminya langsung menutup pintu. Namun hal ini justru dibantau oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Karena saya dengar ada katanya jam tujuh sampai jam tiga? Jam sebelas. Oh, jam sebelas. Iya, pada saat proses pulang. Jam sebelas sampai jam? Jam setengah tigaan. Betul ada yang pingsan atau? Tidak ada yang pingsan, tapi hampir pingsan di bapak keluar, tapi bukan jadi apa-apain di dalam kelas, tapi karena mungkin ketakut atau lapar. Sementara pihak sekolah memutuskan untuk mengistirahatkan guru tersebut sementara waktu hingga ada keputusan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Boneh. Dari Kabupaten Boneh, Solosi Selatan, Bulan Sri Indra Maya Ayus melaporkan.